Jemaat Gereja Masehi Injili Masehi Betes Damnado melaksanakan ibadah tatap muka perdana pada minggu pagi. Ibadah di masa transisi ini digelar dengan menerapkan protokol COVID-19. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjalani pemeriksaan suhu tubuh. Tak hanya itu, susunan kursi gereja juga ditata agar tercipta jarak aman di antara jemaat. Berbeda dengan sebelumnya, kini jemaat langsung meletakkan uang persembahan di kotak yang tersedia di pintu masuk gereja. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan saat penyerahan uang persembahan. Di era transisi, pihak gereja juga menambah jadwal ibadah agar bisa menampung seluruh jemaat. Jadi jam 5.30, subuh tadi sudah dilaksanakan, jam 9, jam 15, jam 3 sore, dan jam 18. Itu diatur per kolom atau bagaimana? Ya, kita menentukan. Jadi misalnya kita sudah jadwalkan, misalnya untuk subuh, sekian kolom. Tentu menghitung dari kapasitas ini. Dan itu pun jumlah kita menghitungnya hanya mengambil 30 persen dari total keseluruhan jemaat. Meski tanpa kontak fisik, jemaat tanpa hikmat dan antusias mengikuti pelaksanaan ibadah perdana ini, setelah hampir 4 bulan hanya menjalani ibadah secara daring. Terakhir ibadah di gereja, bulan Maret, sekitar bulan Maret. Setelah itu posisi ibadahnya bagaimana? Setelah itu posisi ibadah, beribadah dari rumah karena anjuran pemerintah. Jadi tiap-tiap keluarga, tiap hari minggu beribadah di rumah, jadi tidak lagi beribadah di gereja. Ini kan sekarang ibadah pertama kali perdanaan gereja bagaimana? Sebagai jemaat ibadah pertama kali di gereja, otomatis mengucap syukur kepada Tuhan karena pemerintah sudah mengizinkan lagi untuk beribadah di gereja. Tetapi dengan menggunakan protokol-protokol yang telah ditatapkan pemerintah, sehingga kami jemaat bisa beribadah lagi kembali di gereja dengan hati yang bersuka cita. Dalam ibadah di masa pandemi, anak-anak dan lansia belum diperbolehkan mengikuti ibadah sesuai aturan yang dikeluarkan gugus tugas COVID-19. Ibadah gereja di kota Manado bisa kembali digelar setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Yongkel Onda, Kumpas TV Manado, Sulawesi Utara